Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kali ini kita berada di brand motor yang identik dengan warna hijau ya guys Yaitu Benelli guys Langsung kita grebek dealernya Ini berada di Kudus guys, Kudus Jawa Tengah Mari kita masuk Saya dulu beli motornya disini ya Yang Benelli 200 Evo Mari kita tanyain mas-masnya guys Mari kita masuk Guys, kali ini saya bersama dengan Mas Aris sebagai sales Benelli Benelli mana mas alamatnya? Benelli Kudus alamatnya ada di Jalan Amadiani nomor 13 Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus itu tepatnya di depan PT Head Office PT Jarum Ini berdirinya mulai kapan mas? Kalau Benelli Kudus ini udah dari Maret 2019 Berarti baru ya? Iya, udah 2 tahun jalan 3 tahun ini Orang Kudus udah kira-kira udah banyak mas? Banyak, tapi kalau untuk customer biasanya lebih banyak orang Pati sama orang Jepara Ayo guys, orang Kudus langsung ke dealer Benelli sini ya guys Terus yang paling laku di dealer Benelli ini apa mas? Kalau unit yang paling sering keluar itu Patagonia Nigel Patagonia Nigel yang karbu, yang injeksi, terus Motobi 200 Evi, Motobi 200 Evo itu yang paling laku Nanti kita akan lihat detail-detailnya ya guys Terus promosi yang bulan Ramadhan ini apa mas promosinya? Untuk saat ini kita masih ada promo gratis merchandise dari kita Dari Benelli, Anugrah Motor Pusaka Jadi kita masih ada gratis merchandise Merchandisenya apa mas? Ada t-shirt, ada jaket, masker Ya sudah ya guys Terus langsung kita review satu-satu Terus yang ini yang pertama apa mas motornya? Ini Benelli Leoncino 250 cc Ini mesinnya DUHC, satu silinder Untuk fiturnya sudah semua lampu full LED Untuk sistem pengereman sudah BS Bentuknya scrambler, tapi scrambler modern nih Ini warnanya ada apa aja mas? Ada warna silver sama merah Harga-harga sekitar? Kalau OTR Kudus Jawa Tengah itu Rp51.850.000 Yang paling diunggulkan apa mas? Kalau ini keunggulannya Motornya lebih bisa ke segala medan Soalnya dia kalau buat trek tanah Buat trek-trek yang agak kasar Atau paspal gitu oke Ini postur tubuhnya sekitar berapa mas? Yang postur tubuh Yang cocok kalau naik motor ini Bebas ya mas ya Asal kalau naik motor Kalau menurut saya itu Asal pede pasti cocok Oke oke Tadi saya coba tinggi saya 165 Saya agak jinjit guys naik motor ini Berarti yang cocok ya Star 170 cm Oh DP nya berapa mas DP? Kalau pakai Adira ini Paling rendah DP 8 juta Udah bisa bawa pulang ini mas Oh iya Kalau kebetulan kita ada BCA juga Kalau dari BCA itu DP minimal Itu 13 juta Tapi kalau ini sedang ada promo Dari BCA Multifinal mungkin Sekitar 7,5 atau 6 juta Udah bisa bawa pulang Ya guys ini murah ya guys 8 juta sudah bisa mendapat motor Seperti Sclamber Murah ini harganya cuma 50 juta Daripada beli yang Ducati Sclamber Itu ratusan juta Ini alternatif guys Cuma 50 juta Sudah ya Ayo kita lanjut Ini TNT 249S Lime Green Edisi warna Lime Green Ini kalau ini harganya Lebih mahal 1 juta Daripada yang warna hitam atau putih Oh gitu ya Berarti warnanya ada tiga warna ya Ada tiga warna Ada warna hitam Ada warna putih Ada yang Lime Green Kalau yang Lime Green Lebih mahal 1 juta Terus keunggulannya apa mas Bentar ini Kalau keunggulannya Ini dia Mesin 250 Dua silinder DOHC Itu ya Untuk putaran atas Dia lebih unggul Daripada motor-motor aja Jadi sepertinya Kalau buat jarak jauh Touring itu Lebih enak Terus katanya ini Apa suaranya Mirip 4 silinder ya Iya Untuk suara ini Mesin 2 silinder Suaranya 4 silinder Ini juga udah Apa namanya Lampunya semua Full LED Ini udah D-maker juga Oh Untuk sistem Di pengereman Depan 2 Depan 2 Depan 2 Depan 2 Depannya mulai berapa mas Yang ini Kalau yang Lime Green Itu 61 juta 400 ribu Kalau yang warna hitam Dan putih Itu 60 juta 400 ribu 60 juta guys Kita Dapatkan motor TNT 249 Warna hijau Nah terus yang Motor ini Ini motor saya guys Saya beli di Benyeli Evo Namanya ini Benyeli 200 Evo Ini yang saya beli Dari dealer Benyeli Ini tidak usah Saya review Karena Sudah pernah Di video saya sebelumnya Tinggal lihat aja Mari kita lanjut Kita motor selanjutnya Terus selanjutnya Ini motornya apa mas? Ini adalah Patagonian Eagle Yang seri injeksi Tipe injeksi Patagonian Eagle EFI Ini berarti yang versi terbaru ya? Versi terbaru ya? Launchingnya 2020 Untuk launchingnya produknya Terus perbedaannya apa mas? Dari yang 2009-2000 sebelumnya sama yang sekarang? Perbedaan? Kalau perbedaannya ini sudah injeksi mas? Jadi kalau Kalau perbedaannya itu aja sih Terus sama ini ya mas? Sama ada stripnya ya? Ini strip sama kenal potnya Kalau perbedaannya patagonian Eagle injeksi sama patagonian Eagle karbu itu fiturnya beda Kalau yang disini ada Peleknya kita beda Kalau ini sudah pakai jari-jari Kalau yang karbu itu masih Pelek Talang ya Kalau yang ini juga Sudah ada indikator bahan bakar Kalau habis jadi ini indikator bahan bakarnya Kalau ini masih belum Karena Untuk Untuk kremnya juga beda Depan dia sudah pakai cakram Belakang cakram Dan warna Warna kalau yang Karburator itu Masih aksennya Ini aksen krom Kalau yang patagonian Eagle yang injeksi ini sudah hitam Jadi kelihatan lebih gar Nah itu guys Perbedaannya tadi cukup lumayan ya Ada di kenal pot Terus ada di Krem Krem belakang sudah tidak teromol Sudah cakram Terus pilotnya jari-jari juga Terus ada listnya ini guys Ini ada list Stripping pemanis Dan sudah aja indikator bensin Yang Patagonian Eagle yang sudah injeksi Injeksi sudah ada indikator bensinnya juga Tidak perlu lepot ya guys Untuk otr kudus ini Patagonian Eagle injeksi Otrnya 47.400.000 rupiah Oh iya BP-nya mulai berapa mas? BP mulai dari 3.500.000 Bisa pakai BCA Multifinance Ini 3.500.000 sudah bisa ngambil motor Benelli PE yang injeksi guys Terus kita lanjut ya Yang ini kaburator Perbedaannya tadi Ini kenal potnya krum Kenal potnya Krum Terus ini peleknya masih Palang Terus ini juga Tromol ya guys Tromol Terus Karburator Jadi kalian milih yang injeksi Apa kaburator? Kalau kaburator itu Kalau di bengkel Bisa Semua bengkel Kalau kaburator juga bisa Yang ini Dibawahnya Evo 200 FV ya mas? Iya Ini Moto B 200 FV Untuk mesin 200 cc Satu silinder Electric full injection Ini guys Ini Yang lebih klasik ya guys Iya Lebih klasik Terus Evi Ini lebih klasik Kalau yang Evo itu kan modern Terus yang Evi ini klasik Stangnya juga ini agak tinggi Indikator ini Indikatornya Analog semua guys Sen lampu Masih analog semua Terus ini Nyaman ya guys Keliatannya ini Ada ginian Buat kaki Footrest Buat kakinya ini Nyaman juga Dan alpotnya juga Udah Dua Terus ini Indikator Bensinnya juga Ditangki Klasik sekali ya Ini Sen kanan Berada di kanan Sen kiri Berada di kiri ya guys Kalau yang Moto B 200 FV Sama seperti yang Evo Kalau untuk OTR nya Ini 33 400 3400 Nanti masih dapet bonus lagi Terus Bonusnya apa? Bonus windshield Kaca depan itu Sama sideback Sideback Kulung kanan Jadi untuk berpergihan jawab Nanti jenengan Tidak usah khawatir Karena nanti dapet Sideback Untuk bisa bawa Bareng-bareng DP nya mulai berapa mas? DP mulai dari 2.500.000 Sudah bisa dibawa 2.500.000 Pakai BCA Pakai BCA ini Kalau pakai Adura DP minimalnya 8.500 Iya Murah sekali ya 2.000.000 Sudah bisa bawa pulang Motor Beneli 200 FV Lanjut Kita kali ini Ini Beneli apa mas Namanya? Beneli Motobi 152 Terus yang ini 2000 berapa Yang ini? Kalau ini Fast liftnya Motobi ini Yang sudah Lampu sudah Dimecker Ini yang terbaru ya Sudah Dimecker Ini Sandnya juga UDLED ya mas? Kalau Unit yang di Dealer ini Kebetulan NIK 2021 Semua Jadi unit baru semua Ini perbedaannya Yang baru Sudah Dimecker Tapi yang lama Ini masih Bohlam guys Perbedaannya Di sektor Lampu-lampu ya Ini yang terbaru Udah Dimecker LED semua Lampu-lampu Terus yang Dulu Lebih klasik Ini lebih klasik Ini masih pakai Bohlam Semuanya Ini harganya berapa mas Yang Beneli 152 Untuk OTR-nya 23.600.000 Ini sama? Sama Oh sama guys Yang terbaru sama Yang terlama Harganya 23.000.000 Terus Ini NIK 2021 Juga Tapi cuma Itu Yang klasiknya Seri klasik Ini seri yang Terbaru Ini jenisnya Motornya apa mas? Ini jenisnya Cafe Racer Ini cafe Racer Berarti Ini bisa dilepas ya Untuk Variasi Hornet ini Bisa dilepas Kalau dilepas Nanti jognya Sampai belakang Berarti bisa Boncekan juga guys Kalau naik motor ini Ini bisa dilepas Kalau ini DP mulai 2 jutaan Pakai BCA sudah bisa Pakai Adira Itu DP mulai dari 6 jutaan Bisa nego Jadi bisa nego Berarti 6 juta bisa Bawa pulang Beneli 152 Sekali lagi Terima kasih ya mas Sudah mengizinkan saya Untuk mereview Di dealer Beneli Kudus ini Saya juga Terima kasih Sama mas Asa Yang sudah berkenan Hadir ke dealer saya Untuk mereview Kalau untuk Saya itu Mungkin Kepada customer-customer Gak usah khawatir Untuk After sales Dari kami Seperti spare part Dan sebagainya Karena kita ready Kalau untuk spare part Dan sebagainya Kita juga Bergaransi 2 tahun Berarti kalian tidak usah Takut kalau Spare partnya itu jarang ya Disini Dealer semua Dealer Beneli Sudah ada spare partnya Untuk dealer-dealernya Sudah banyak Sekali di Indonesia Jadi tidak perlu khawatir Gitu Ini Dealer sini bisa Kirim ke luar kota mas? Bisa Kalau untuk Wilayah Kudus ini Melayani penjualan Keresidenan Plat nomor K Jadi untuk Plat nomor K Nanti Bisa beli di Dealer Beneli Kudus Nanti Yang mau hubungi Nanti saya kasih Nomornya Di deskripsi ya guys Ketemu sama Mas Aris langsung Kita juga Ada unit baru Unit Kiway Unit Kiway Mesin V 250cc Yang Motor pertama kali Di Indonesia Untuk kelas motor Cruiser ya Itu yang Pakai V vanbelt Vanbelt dari Jerman Suaranya berarti Mirip Harley ya Mas Iya Untuk Suaranya mirip Karena Ciri khas mesin V Itu yang IW itu kosong Karena Permintaan pasarnya Banyak Jadi untuk unit Kalau datang Pasti langsung Laku Langsung laku Begitu Kemarin Di IMS Hybrid Kita juga sudah Launching produk Baru Mas Beneli Panarea 125 Injeksi Sama Beneli Dong Beneli Dong Mas Ristrik Motor Ristrik Jadi Ditunggu Nanti Saya Share Untuk Bisa Dibeli Kalau Aduinnya Kita akan Review Lagi Kesini Sekian Review Semua Unit Kita Grebek Dealer Beneli Kudus Sekian Ya Dari Saya Terima Kasih Dari Mas Aris Sama Sama Mas Sasa Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dari Saya Sama Mas Aris Saya Aris Dari Beneli Kudus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton